Dan pemirsa sekarang kita beralih ke agenda kampanye calon wakil presiden pasangan Ganjar Pranom Mahfud MD. Dan kita telah terhubung bersama dengan rekan kami ada Cepi Kurnia yang akan melaporkan dari wilayah Bandung, Jawa Barat. Cepi, agenda kampanye seperti apa hari ini dan seperti apa antusiasme para pendukung mereka di sana? Baik, Maria dan Jakin saya saat ini sedang berada di rumah kediaman tokoh Jawa Barat yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Pak Solin JP. Di mana tadi Pak Mahfud MD yaitu Cawapres Nomor 3 selesai menyambangi rumah Solin JP yang merupakan tokoh Jawa Barat yang juga mantan Gubernur Jawa Barat di arah 1970 sampai 1975. Tadi Pak Mahfud MD sendiri selesai menyambangi atau berkampanye di wilayah Kabupaten Bandung Barat bertemu dengan sejumlah masyarakat dan relawan membuka sembahko bajar murah dan juga menerbangkan seribu layang-layang bergambarkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta langsung bertunjung ke rumah kediaman Solin JP. Di sini Ganjar sendiri diberikan sejumlah petua atau pesan dari Solin JP diantaranya untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegritas sejak lurus dan berpihak kepada rakyat kecil. Di sana di sini juga tadi Mahfud MD diberikan tokoh peng atau isilahnya dan asal isip kepala asunda yang diberikan kepada Mahfud MD dipakaikan langsung oleh Solin JP. Di mana isilah kepala itu atau tokoh peng yang berikan kepada Mahfud MD sebagai tanda atau persedaraan antara Solin JP dengan Mahfud MD. Yang artinya ini menyatakan bahwa Solin JP secara tidak langsung mendukung pasangan Cawapres nomor urut 3 ini. Dan itu juga tadi relawan dari Solin JP yaitu Hejo Solin JP Kaganjar Mahfud juga memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 3 ini. Di sini juga tadi Mahfud menyampaikan bahwa telah belajar banyak dari Solin JP yang dimana bukan hanya menjadi tokoh Jawa Barat, namun tokoh nasional yang banyak ditunjungi oleh tokoh-tokoh dari nasional untuk belajar tentang sejarah bagaimana kepemimpinan di masa lalu. Tadi juga Mahfud MD menyampaikan bahwa nanti pada saat debat Pada 12 Desember, Mahfud MD sangat siap. Meskipun tidak ada persiapan khusus untuk debat nanti. Begitu Maria.